Sementara di Situ Bondo, Jawa Timur, tangis hawe warga Trigonco Asembagus Situ Bondo ini kini tak berguna lagi. Ia baru menangis setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh anak tirinya sendiri, Ainul Yakin. Bukan tangis penyesalan telah kehilangan seorang anak. Padahal sebelumnya ia terus mengelak kalau sering menganiaya korban. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif sejumlah saksi dan hasil otopsi jasad korban yang dibongkar makamnya Sabtu lalu, akhirnya tersangka mengakui perbuatannya yang sering menganiaya korban yang baru berumur 8 tahun. Tersangka menganiaya korban dengan memukul kepalanya menggunakan sisir dan penebah debu selama bertahun-tahun. Sementara suami, hawe atau ayah angkat korban kini masih berstatus saksi dalam kasus ini. Dan setelah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi dan berdasarkan hasil pesung-pesung mentara tersebut, kita telah mengamankan ibu tiri dari korban dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyitif. Untuk proses hukum selanjutnya tersangka langsung mendekam di tahanan mapol resitu gondo, sementara sisir dan sapu bulu penebah diamankan sebagai barang bukti. Kasus kematian korban terbongkar setelah mantan istri Amir, ayah angkat korban, melaporkan dugaan kematian tak wajar korban pada polisi. Polisi pun lalu membongkar makam korban dan mengotopsi jasad dan dipastikan korban tewas karena dianiaya. Tim Liputan